Halo everyone, welcome back to my channel again. Untuk video kali ini, aku bakalan sharing beberapa tips and trik ya untuk settingan di kamera iPhone ya guys. Jadi mungkin banyak dari kamu juga ya memakai iPhone-nya untuk kebutuhan foto dan kebutuhan video ya. Itu kan kayak langsung dipakai aja ya, tanpa kita setting terlebih dahulu guys. Ini sih cukup disayangkan ya kalau kamu nggak mengubah beberapa settingan kamera di iPhone kamu nih guys. Karena beberapa settingan ini ya, cukup membantu banget nih dari mulai resolusinya untuk kebutuhan foto, video, dan kita edit lebih lanjut nih. Untuk formatnya, untuk kualitas gambarnya, foto, video ya itu tetap bagus guys. Nggak ke-reduce atau nggak ke-resist sama sekali, oke? Dan langsung aja aku akan kasih tau beberapa settingan yang harus kita ubah untuk kebutuhan foto sama video di iPhone guys. Terima kasih telah menonton! Langkah yang pertama ya, kamu tinggal masuk aja ke Settings lalu kita pilih kamera nih guys. Dia posisinya agak di bagian bawah ya. Ini kamu lihat ada kamera, tinggal di klik aja. Nah nanti di kamera ini ya, yang akan kita ubah beberapa settingannya guys untuk kebutuhan foto dan untuk kebutuhan video juga ya. Yang pertama itu grid nih, mungkin dari kamu banyak ya yang udah ngeaktifin fitur grid atau mungkin belum sama sekali guys. Kalau aku sih lebih menyarankan, fitur grid ini kamu ngeaktifin ya. Ketika kamu hidupkan ya, nanti pada saat kamu masuk ke kamera Nah, kamu bisa lihat nih, di bagian layar kamu ya itu ada kayak grid-grid gitu guys. Ini sih ngebantu banget ya untuk kita ngatur dari mulai komposisi objek, untuk kebutuhan foto sama untuk kebutuhan video guys. Aku sih biasanya kepake banget untuk yang settingan grid ini ya. Untuk yang kedua ya, ini scan QR codes guys. Untuk yang ini sih sepertinya opsi ya. Kalau mau on-in silahkan, kalau mau off-in silahkan guys. Karena ini gak berbicara kepake banget untuk kebutuhan foto sama kebutuhan video ya. Kecuali memang kamu sering banget kayak mungkin scan barcode buat makanan, buat belanja dan segala macem ya. Mending ini kamu set menjadi on-in guys, oke? Aku akan masuk untuk poin yang ketiga ya, settingan untuk record videonya nih. Untuk standarnya tuh bawaannya tuh full HD ya, 1080 dan 30 fps guys. Kalau buat main video ya, aku sih lebih menyarankan untuk kamu ubah ke 60 fps ini guys. Jadi ketika kamu mau bikin sedikit cinematic, slow motion, untuk kita slow-mo di videonya itu jauh lebih halus dan gak terlalu patah-patah ya. Dia aku lebih menyarankan kamu ubah ke full HD di settingan 60 fps ya. Dan di bagian bawah sini kamu bisa lihat nih guys, untuk memory yang kita gunakan ya, ketika kita mengubah setelian-setelian kamera disini juga guys. Semakin fpsnya besar atau kayak 4K, full HD 60 fps, tentunya dia juga makan memory yang cukup besar ya. Jadi lebih disusukkan aja nih sama kebutuhan kamu nih. Dan untuk yang formatnya ya, kalau kita klik format disini ada 2 pilihan guys. Untuk yang bawaannya tuh biasanya high efficiency ya. Bedanya apa sih antara high efficiency dan most compatible nih guys? Kalau yang high efficiency ya, itu udah jelas banget dia mereduce file size ya. Jadi ketika kita foto, itu hasil fotonya tuh direduce guys, biar gak terlalu makan memory ya. Sedangkan untuk yang most compatible-nya ini sama sekali gak kereduce, dan untuk hasil fotonya ini sebenernya juga jauh lebih bagus guys. Dari mulai kepadatan warna, ketajaman pikselnya ya, ini lebih bagus di most compatible ya. Dibandingkan dengan yang high efficiency nih. Jadi aku lebih menyarankan ya, kamu ubah untuk yang kebutuhan foto, video, ubah ke most compatible guys. Di sisi lain ya, ketika kamu output videonya, kita pindahkan ke komputer, ini formatnya itu sama sekali gak kereduce ya. Jadi tetap tajam gambarnya, dan untuk gambarnya juga resolusinya tetap padat guys. Jadi aku sangat merekomendasikan, kamu ubah ke most compatible ini ya. Tapi sisi negatifnya ya, dia makan size-nya itu lumayan cukup besar nih, karena dia gak ada mereduce file sama sekali ya. Beda ketika kita ubah settingannya ke high efficiency ya, dia akan mereduce file-nya nih guys, oke? Dan untuk yang terakhir itu adalah di bagian HDR sini guys, high dynamic range-nya. Ini untuk di iPhone-iPhone lain mungkin dia namanya auto HDR guys, cuman di iPhone 11 ke atas ya, itu smart HDR, di iPhone XS Max aku lupa deh, auto atau smart ya, aku lupa. Cuman di sini ya, aku lebih prefer untuk aku bikin settingnya menjadi off guys. Kenapa aku bikin off ya? Karena kalau kita bikin on ya, warna yang dihasilkan itu malah terlalu tajam ya, malah kayak palsu gitu warnanya guys, terlalu padat di bagian warnanya, aku sih kurang suka ya, tapi ini baik lagi ya, sesuai sama kebutuhanannya guys, oke? Dan kamu juga bisa menggunakan beberapa filter ya, yang emang udah disediain sama iPhone-nya guys, mungkin dari kamu masih belum tau ya, kalau kamera iPhone ini udah ada filter-nya ya. Caranya gimana? Kamu tinggal naikin aja ke atas. Nah, di bagian bawah sini, kamu udah klik icon ini ya, icon warnanya yang babu ini, kita klik. Lalu yang pertama ini dia original guys, cuman untuk yang keduanya, kamu bisa lihat ini ada filter vivid, vivid warm, cool, dramatic, dan ini lumayan cukup banyak juga ya, untuk preset warna pada kamera iPhone guys. Mungkin banyak dari kamu juga, mungkin udah tau ya, atau mungkin malah sama sekali belum tau nih, kalau iPhone itu punya filter-nya juga guys, oke? Dan untuk yang live photo ini ya, aku sih lebih prefer untuk settingannya, dibikin off aja guys. Karena di sisi lainnya, ketika kita bikin on, untuk kapasitas image sebuah fotonya, itu sedikit jauh lebih besar ya, dibandingkan kalau kita setting ke off nih guys. Ini sih wajar ya, kenapa settingannya jauh lebih besar nih guys, karena dia include ngambil sebenarnya video juga nih, sebelum kita foto jepet ya. Dan untuk yang flashnya nih guys, ini sih sama ya, untuk yang flashnya aku lebih menyarankan, kamu mending setting off aja ya. Karena di beberapa case, kalau kita set ke auto juga kan, lumayan cukup ngeganggu nih, yang tadinya kita mau foto. nggak pake flash, atau malah flashnya on. Mungkin cukup sekian nih untuk settingan kamera nih guys, nggak banyak settingannya sih sebenarnya, tapi ini lumayan cukup ngebantu banget nih, kalau emang kamu, emang aktif banget, untuk kebutuhan foto, video. Dan buat video, aku lebih menyarankan, kamu cukup di Full HD, dengan 60 fps guys, buat main slow motion, speed ramp ya, fast, slow, fast, slow, itu sih udah oke banget guys. Oke, sekiannya video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax